Assalamualaikum, kembali lagi di Dapur Risa Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Hari ini aku share ke kalian resep semur jengkol Tonton terus ya Bahannya ada 500 gram jengkol Untuk bumbunya ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 3 buah cabai merah, 5 buah cabai rawit, 1 buah kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, setengah ruas kunyit, dan sedikit pala Ada setengah sendok teh garam Setengah sendok teh merica bubuk 1 sendok teh gula Dan ada kecap manis Pertama kita siapkan air untuk merebus jengkol Setelah mendidih, kemudian kita masukkan jengkolnya Jengkol sudah mendidih, siap kita angkat dan tiriskan Seperti ini jengkol yang sudah direbus Dan sudah kita bersihkan kulitnya Kemudian jengkolnya kita geprek Lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Kita tumis sampai aromanya wangi Terima kasih telah menonton! 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 Nah, kemudian kita masukkan jengkol Jangan lupa diaduk sampai rata Tambahkan sedikit air Masukkan garam dan yang lainnya Tuangkan kecap manis secukupnya Kemudian kita aduk-aduk sampai bumbu tercampur dengan rata Dan kita tunggu beberapa menit Agar bumbunya meresap ke dalam jengkol Setelah itu, barulah kita tambahkan air Sampai semua jengkolnya terendam Terima kasih telah menonton! Seperti ini jengkol yang sudah matang Ini bumbunya sudah meresap Aromanya juga sudah keluar Sangat harum Semur jengkol siap dinikmati Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!